selamat menikmati yang hendak berkunjung ke kota baru ini pusatnya ulun kenalakan juga di higa ulun ini ada dua wanita cantik tepuk tangan dulu dua wanita cantik dari pawadahan nananggaluh kota baru langsung aja ulun perkenalkan ulun pian supaya abdol juga perkenalan dari ulun ini langsung ulun serahkan kepada diri mereka masing-masing silahkan perkenalkan diri pian diperkenalkan ulun serdianur aina serdianur aina aina lah ulun terlagi oke ulun ini pak aprilia jadi panggilnya ini pak unita dan aina galuh kota baru selain jadi galuh bukan pianina profesi lain ada kah ulun bekerja di turis informasi center siring laut kota baru sudah hampir satu tahun lebih lagi sudah satu tahun kalau ibu yunita pak kebetulan ulun begawi disini juga di turis information center disini juga rekan kerjanya aina ya sekitar setahun terakhir setahun terakhir berarti anu sangkatkan gini satu letting lah amun buhan yang belum tahu lagi apa gerang galuh ini atau apa gerang pawadahan nanang galuh ini ulun minta jelasakan bagiannya langsung apa gerang sebujurnya pawadahan nanang galuh ini dan kenapa diadakan nanang galuh itu di kota baru kalau untuk pawadahan nanang galuh jelas lah kalau pawadahan berarti adalah tempat untuk menaungi para nanang galuh yang ada di suatu daerah yang ada di kota baru berarti kan nanang galuh ada di kota baru sebagaimana pawadahan pawadahan nanang galuh di tempat lain mungkin cita-citanya itu adalah sama mewadahi orang-orang yang kurang lebih duta yang menjadi front front apa ya front fighter lah kan menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya sesuai dengan kapasitas kami sebagai orang-orang muda gitu jadi misi-misi adanya nanang galuh ini diadakan untuk menjaga budaya di daerah itu di daerah itulah proses pemilihannya itu kayak apa setiap tahun adakah atau ada karakter kriteria tersendiri untuk nanang galuh untuk nanang galuh pemilihannya pastinya setiap tahun pasti ada pasti ada untuk kriterianya juga kriteria jelas ada yang nanang galuh kita pasti mencari orang-orang yang karena nantinya mau ditampilkan jadi entah itu secara fisik kemudian secara pengetahuan tentang budaya jelas harus ada walaupun nantinya akan diperkaya lagi kalau secara pengetahuan tapi kan harus ada basicnya juga jadi kriteria kriteria itu jelas ada dan apa sih jadi patok lah patokan dan tolak ukur lah untuk pengetahuan tentang daerah itu jadi misalnya ada turis-turis ataupun orang luar yang mau ke sini jadi lebih bagus bertanya kepada nanang galuh daripada orang orang biasa nih karena kan nanang galuh dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang budaya dan kekayaan pariwisata yang ada di daerah itu kayaknya lah betul jadi terima kasih sudah diterima bukan pian di tempat dari dinas pariwisata dan olahraga dispora lah dinas pariwisata dan olahraga dinas pariwisata pemuda dan olahraga disperpora disperpora dinas pariwisata pemuda dan olahraga budayanya sudah hilang lah dulu kan disebut parpora budayanya sudah ke dinas pendidikan lah kayaknya terima kasih ulangi lagi sudah dipersilahkan untuk memandiri bagian pian di sini karena kan pian begawi di sini juga jadi gak ada salah ulun bertakunin bagian pian kegiatan pian sehari-hari di profesi bagian pian sebagai yang bekerja di dinas ini bidang-bidang bagian apa yang pian geluti yang jelas karena kami frontliner dari tourist information center ini kan berarti tu poksi utamanya adalah untuk menjaga di sini untuk memberikan informasi kepada wisatawan yang nantinya hadir nantinya datang kemudian di sini pun kita mungkin yang kelihatan di belakang itu ada display-display barang-barang yang merupakan apa ya cendera mata dari kota baru karena cendera mata juga bagian penting dari pariwisataan kalau untuk dalam hal lain karena kami juga orang sebagian anang galuh tadi juga ya jadi kami juga terlibat misalnya dalam event-event pariwisata dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan termasuk juga sebagai orang yang bekerja di dinas pariwisata habis itu berkewajiban untuk menjaga budaya juga melalui institusi nanang galuh tadi sebenarnya basic dari buhan pian ini apa sebelum jadi nanang galuh kan dari seleksi itu kan bukan bukan hanya orang awam aja karena ada kriteria tersendiri nih misalnya harus pintar menyanyi bahasa banjar kah atau bakas nelayan kah lagi halus supaya membawa nama daerah nih dari bagian pian ini apa kalau lu waktu pemilihan nanang galuh itu lebih demiknya ke bakat bakatnya menari oh menari dari kecil soalnya kami sama lah sama-sama dari sanggarsen pusaka oh sama-sama penari sama-sama menari dari kecil kita malah ya kan oh dari halus menari lah umur berapa 2 tahun kehalusan pula haluskan lah ya jadi sama-sama penari lah bagian pian ini lah sanggarnya sanggarsen pusaka saya di kota baru dari dari pemilihan nanang galuh itu adalah juga bakat-bakat lain yang ditampilkan disitu selain menari dari peserta lain pun misalnya kan harat meluntak misalnya harat mengunjun bakat budaya bakat budaya adalah yang menampilkan dari meluntak ini kalau belum minta juri kan ade dah ade dah ade dah pernah nama bener Aina ini pemirsa ini malah rame lah lumayan banyak tuh lumayan variatif bakat saat pemilihan nanang galuh di kota baru apa-apa kemarin ada silat silat kuntaulah terus modeling kalau penari ada kehitungan yang menyanyi juga banyak ada beberapa yang ada berdua kemarin memandihin kalau pemilihan-pemilihan sebelumnya ada yang sampai balamut ada yang berpandung juga kemarin berarti banyak bakat tradisi di kota baru ini berarti walaupun kalau kami pribadi mengharapkan suatu saat mungkin ada peserta nanang galuh ini yang titi tali kakak tau lah titi tali titi tali tuh kasih suku bajau di laut dikasih tali terus mereka jalan jalan gitu di atas laut setiap hari minggu ada disini di tengah laut iya kayak pejurinya terombang ambing di atas di atas kisahnya aja titi tali aja dulu wujur nah jadi ulun ke kota baru ini selain menemui bebohan dinamungas-mungas nih lawan juga ada event Gekrab Banua disini namanya event ekonomi kreatif Banua yang diadakan di kota baru dan ini diselenggarakan juga oleh Gekrab dan dinas pemuda pariwisata pemuda dan olahraga jadi jadi ada event nih lah misalnya bebohan pian melihat di background kami itu ada spandok-spandok atau gerbang Gekrab Banua namanya yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan gerakan ekonomi kreatif nasional jadi bisa kah pian menjelaskan event yang akan kita ada yang akan pian adakan ya karena sesuai tajuknya lah festival Gekrab Banua sekalse tujuan utamanya itu adalah untuk mengumpulkan para pelaku ekonomi kreatif dan juga nanti ada juga pelaku-pelaku budaya untuk dikumpulkan di kota baru sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku-pelaku ini selain itu kan juga dengan mereka dikumpulkan di kota baru juga dapat dilihat oleh masyarakat secara luas kan ada bazar-bazar juga ada penampilan-penampilan juga agar masyarakat tahu masyarakat itu tahu oh ini loh ekonomi kreatif oh ini loh budaya-budaya yang ada Kalimantan Selatan sejenis kolaborasi berarti lah antara ekonomi kreatif yang berpusat pada pergerakan ekonomi masyarakat WMKM kayak itu lawan dengan dinas pariwisata memodelan olahraga sebagai dinas yang menampung kreatifitas betul dan dengan pariwisata juga karena diadakannya di salah satu objek wisata yang paling unggulan di kota baru kan siring laut jadi acara ini diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November tempatnya di siring pulau laut nah di kota baru nah bonilah karena ulun ini lagi berada di pusat informasi kota baru dan ulun lihat-lihat juga disini ada berbagai macam barang UMKM disini jadi selain wadah betakun untuk turis-turis yang berkunjung kota baru selain itu ada tempat apa juga disini fungsinya jadi disini ada UMKM dari pusat oleh-oleh K7 namanya K7 ya display dari pusat oleh-oleh K7 jadi kita ada jual baju kaos dari ada tulisannya kota baru motif dayaknya juga yang utamanya juga ada kain sesirangan sesirangan kas kota baru itu gambarnya itu ada ikan todak biasanya ikan todak itu yang khas dari sesirangan di banjar lawan sesirangan di kota baru ikan todak ini ikan apa oh logo yang di yang meluncat di logo nah itu namanya ikan todak nah ini gambarnya ini ikan todak nah itu karena memang karena kota baru dikelilingi laut jadi untuk motif sesirangan kas kota baru itu ya antara todak bisa jadi hasil laut pernah juga ada membuat motif destinasi wisata kayak hutan meranti pernah kan gitu pantai tantayan jadi itulah makanya disini ada amplang iyalah ada amplang dari hasil laut dari iwak 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 apa itu biasanya bola amplang tenggiri jadi selain disini di wadabat akun disini banyak juga display-display dari hasil OMKM dari masyarakat kota baru yang didisplay disini untuk diperkenalkan kepada para pengunjung dan turis-turis yang berkunjung ke kota baru misalnya turis kesini juga ada melihat display ini misalnya yang minta bawa misalnya ada madu kota baru bersedia membawa ke proses pengambilan madu ke pengrajinnya kalau misalnya sirangan biasanya kalau memang ada yang minta mau lihat prosesnya mau kita sirang kota baru gimana ya pasti kita antarkan pasti kami arahkan ke sana karena prosesnya kan beda-beda ya untuk setiap jenis barang dan disini juga bukan cuma barang dari K7 ada juga dari UMKM lain gitu kan gitu iya lu dengar-dengar tadi dari penjelasan Pian dengan bidang Pian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini kan Pian membidangi destinasi perkenal perkenal penglawan yang menonton disini sebenarnya apa destinasi unggulan di kota baru untuk destinasi unggulan di kota baru sementara ini sedang digalakkan untuk 5 destinasi topnya ini tergantung nih pengunjung mau mengunjungi jenis apa mau jenis pusat kota atau mau berbukitan pegunungan atau mau pantai ini semuanya ada di 5 ini yang pertama yaitu siring laut tempat kita sekarang kemudian kalau untuk siring laut di titik nol kota baru jadi memang banyak tempat-tempat untuk anak main tempat-tempat friendly terus ada food court ada sea walk ada wisata kuliner tempat-tempat untuk makan dan pentol siring laut itu terkenal nanti harus coba ya pentol siring laut dari ikan lah ikan itu satu kemudian dua sekitar 25-30 km ke utara dari sini itu ada namanya bukit mamake bukit mamake betul bukit mamake ini disitu ada sky bridge kayak jembatan gitu disitu menjadi spot spot foto karena memang berada di vacant point kota baru ya ujung sekali jadi disanapun kelihatan sunset sama sunrise itu ada karena tinggi lah satu tinggi dua di ujung jadi kelihatan sana sama sunsetnya tidak terhalang apapun nih lah ya betul tapi untuk mamake karena dia sifatnya bukit ya jadi bukan yang rimbun dengan dengan pohon-pohon gitu lebih memang untuk sightseeing untuk pemandangan kalau memang mau lihat pemandangan mau lihat pohon-pohonan gitu mau yang sejuk-sejuk maka kami sarankan lagi ke destinasi unggulan satunya di hutan meranti oh itu hutan rimbun lah rimbun kalau itu rimbun rimbunnya ya pohon meranti putih itu kan lumayan langka mana pohonnya tinggi-tinggi lurus gitu disanapun ada berbagai jenis satwa yang dilesarikan kayak rusa-rusa jenis-jenis rusa kurang tahu nama rusa-rusanya ya rusa-kuta baru lah pohonnya pohonnya langka rusa langka pohonnya ruslan rusa langka capek disana juga banyak berbagai jenis ah burung burung-burung yang dirindungi juga serta di puncaknya ada namanya itu puncak meranti itu sama seperti dimana makanya bisa lihat keliling kota baru cuman bedanya dari sana itu rimbun jadi agak terhalang lah pohon-pohon malah agak terhalang dan lebih hijau satu lagi satu, dua, tiga enggak dua lagi yang satunya masih dekat meranti dekat meranti tapi itu namanya air terjun tumpang dua air terjun air terjun tumpang dua tumpang dua jadi kalau air terjun ya apa yang kita jelaskan dari air terjun air yang betajun ya Allah air yang betajun tinggi lah air terjun ini enggak juga kalau tinggi tapi betumpang dua ya kalau betumpang dua kayak batu ampar beror biji tapi untuk pengunjung yang handak ke air terjun tumpang dua itu aman aja lah untuk anak-anak misalnya untuk mandi atau ada kolam khusus di bawahnya untuk desa mandian karena untuk kolam itu kayak bertingkat-tingkat gitu juga kan ada yang bisa untuk anak-anak ada yang mungkin anak-anak nggak bisa kan untuk pengawasan orang tua lagi karena memang terennya kondisi geografisnya di situ pun memang perlu pengawasan orang tua untuk anak-anak ini sudah satu, dua, tiga, empat, lima satu lagi kalau lima ini yang sudah cukup dikenal kayaknya di luar itu pantai gedambaan di desa sarang tiung oh iya pantai sarang tiung itu namanya apa pantai gedambaan pantai gedambaan daerahnya desa sarang tiung sarang tiung iya oh kan tahunya nih pantai sarang tiung aja ya padahal namanya gedambaan memang biasanya sering disebut pantai sarang tiung tapi official namanya itu ya gedambaan kenapa jadi gedambaan itu yuk? kan hanya gedambaan semua orang kasus itu pinanya oh iyalah pinanya jadi untuk orang-orang yang turis-turis yang berkunjung ke sini mau misalnya wisata perkotaan hendak makan-makan ada lah ada di siring laut di siring laut hendak wisata pantai ada di ada di gedambaan hendak kisah-kisah jadi mapala di hutan-hutan ya kalau ada mulai binatang ada di meranti nak naik gunung ada mamake mamake itu ada bapakenya juga lah ada bapakenya ada bapakenya juga cuma bapakenya ini adalah site untuk para layak olahraga udara gitu nah para layak oh berarti lebih tinggi daripada bukit mamake lebih tinggi bahigaan kah? sebelahan? atau kayak apa bersebelahan? sebelahan lah jadi untuk kawan-kawan mungkin ada yang hendak tahu mungkin ada yang hendak juga kenalan lawan bubuhan pian belum bubuhan nanang galuh nih bisa piang-pian pada hiakan IG-nya IG pewadahan kalau siapa tahu dari pemuda-pemuda yang menonton ini hendak mendaftar jadi nanang galuh juga jadi tahu info nanang galuh nih sejurnya kayak apa IG bubuhan pian jawabin ada yang penasaran siapa tahu ada yang tertarik dari pandangan yang pertama habis itu good info akan juga IG dari dinas pemuda wisata pemuda dan olahraga untuk memantau info-info dari event-event yang akan diadakan di Kota Baru jadi untuk mau tahu nih tentang nanang galuh budaya Kota Baru itu ada di Instagram kita duta wisata budaya saijaan namanya jadi bisa langsung lihat di sana DM langsung itu untuk lihat kegiatan kami mungkin ada pemilihan info-info pendaftaran pemilihan betul kalau Instagram pribadi bang Aina Instagram pribadi dulu enggak kalau ada yang bertakun menambahi follower enggak di bawah sini habis itu untuk calendar event yang akan diadakan untuk tahu itu ada website kah atau Instagram yang menginfokan yang paling update mungkin lewat Instagram Instagram dinas Instagram official dari dinas pariwisata pemuda olahraga pemuda dan Kota Baru itu di at wisata Kota Baru dan juga di at disparpora underscore Kota Baru iya nah itu di bawah sini di bawah sini iya buah Npia nih hendak memantau event-event yang ada di Kota Baru karena kadang kita sanksikan lagi ya kalau event yang ada di Kota Baru rami beradaan banyak banyak kurangnya nah ini kan banyak event nih di Kota Baru nih salah satunya yang event ekonomi kreatif sebelumnya tuh lu tahu ada pernah ada event juga disini yang rami bener tuh nah sampai artis datangan orang-orang banjir pun datangan ke Kota Baru jadi ada event budaya atau apa kayak itu nah itu apa apakah itu diadakan tiap tahun kalau event budaya berarti mungkin yang sedang diomong ini festival budaya seijaan atau FBS nah kalau FBS itu memang yang acara tahunan dari Kota Baru yang sudah untuk 2023 ini sudah yang ke sembilan kalinya diadakan oh rutin lah rutin dan sudah tiga kali juga masuk karisma event nusantara karisma event nusantara tiga kalinya ketiga kali untuk tahun ini itu memang setiap tahun acaranya tuh acara budaya yang menggaris bawah himnetik beratkan dalam budaya bajau bajau sama yang ada di daerah desa rampa makanya kemarin yang tahun ini pun pembukaannya setahun lalu saat ada Pak Menteri itu pembukaannya itu di daerah mereka di desa rampa langsung di pusatnya lah langsung di pusat budayanya dan kegiatan atau event ini masuk di karisma event nusantara lah betul karisma event nusantara ini kan dengan berbagai seleksi nih jadinya ya ratusan event yang ada seluruh Indonesia ribuan bahkan lah ribuan event nah jadi itu dulu pembahasan kita hari ini atau pemandiran kita hari ini lalu ucapkan terima kasih kepada Aina yang mana nawana tertawa dulu Aina Salih nah dan kepada Yunita juga bagian nanang bagian galuh-galuh dari pewadahan nanang galuh kota baru lalu ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya maaf bandar mengganggu sudah bilang kesini terima kasih bagian pian juga terus tonton podcast di youtube Sultanah Banjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dulu selamat menikmati